Intro Salam adik-adik Salam adik-adik Iya, kita bersuka cita Di hari ini kita kembali ibadah Walaupun kita ibadah masih online Tapi tidak mengurangi Suka cita kita Saatnya kita mau menyanyi Memuji Tuhan Yuk kita nyanyi dari tebit matahari Intro Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Yalah nama Tuhan dipuji Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Yalah nama Tuhan dipuji Kuji Tuhan Kuji Tuhan Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Yalah nama Tuhan Yalah nama Tuhan dipuji Dari tebit matahari Sampai nama Tuhan Yalah nama Tuhan Dari tebit matahari Dari tebit matahari Yalah nama Tuhan Dipuji Dari tebit matahari Berdoa Berdoa Kita bersatu hati berdoa Dari tebit matahari Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur pada hari ini Engkau memberikan kami lagi Kesempatan untuk boleh datang Beribadah kepada mu Tuhan kami mau memuji Memuliakan namamu Melalui nyanyian kami Dan kami juga mau Mendengarkan firman mu Terima kasih ya Tuhan Tolong kami Berikan kami hati yang fokus Supaya kami bisa Beribadah dengan baik Dan menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Adik-adik ada sukacita? Ada Tau so Ada sukacita? Ya Kita bersukacita Karena Kita mempunyai Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengasihi kita Bahkan Tuhan Yesus sudah Mati dan bangkit Untuk menerbus dosa kita Itu sukacita kita Adik-adik Yuk kita bangun Bangkit berdiri Kita mau nyanyi Oh sukacitaku Sambil gerak ya Oh sukacitaku Pam-pam-pam-pam Sejak ku Jumpa Yesusku Oh Suka cita ku pam 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 pambu temukan juru selamat Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku Suka cita ku kini perlu Padanya ku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya ku berserah Pada Yesus kehidupanku Adanya ku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya ku berserah Pada Yesus kehidupanku Pada Yesus Pada Yesus Pada Yesus Pada Yesus Mau nyiapin acara ulang tahun nih Acara ulang tahunnya Anak Lause Namanya Calvin Tuh lihat tuh Fotonya waktu bayi Nah Kalau menyiapin acara ulang tahun Itu biasanya seru ya anak-anak ya Nah Pertama harus nyiapin apa Langsung pegangin apa ini Kue ya Betul anak-anak Jadi biasanya kalau ulang tahun harus nyiapin ada kuetarnya Nanti dikasih lilin Right Nah nanti Ditiup Artinya apa Artinya Pada saat kita meniup lilin Pakai kuetar Kita memperingati peristiwa penting ya Lahirnya orang yang ulang tahun Nah peristiwa penting ini Dirayakan dengan keluarga Bersama ya Sama-sama kemudian berdoa bersama-sama Jadi acaranya penting banget Nah simbolnya Ya Makanan pengingatnya Adalah kuetar Gitu ya anak-anak ya Oke Nah Sebelum kita lanjutin cerita kita anak-anak Kita berdoa dulu ya Semuanya ya Yuk Semuanya lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami di surga Ya Tuhan kami bersungguh bersyukur Pada hari ini Kami boleh mengikuti Acara sekolah minggu Tuhan Ya Tuhan Kami berdoa Tuhan Agar semua acara hari ini Semua firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Boleh kami ingat dalam hati kami Dan kami jalankan Ya Tuhan tolong pimpin lause juga Yang akan membawakan cerita Tuhan Supaya Tuhan boleh kami mengerti cerita ini Ya juga anak-anak kami mau juga sungguh-sungguh mendengarkan cerita Ya Tuhan terima kasih kami mau serahkan semuanya Hanya dalam namamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Suatu hari minggu ada seorang anak namanya Ken Nah Ken kelas 4 SD Si Ken ini suatu hari minggu itu dia pergi sama papa mama ke gereja Nah kebetulan pada hari minggu itu Ken ikut kebaktian umum bareng papa mama Jadi duduk bareng papa mama ya Nah berdoa sama-sama sama papa mama di kebaktian umum Pada hari itu anak-anak itu di gereja lagi ada perjamuan kudus Nah apa itu perjamuan kudus? Terus Ken melihat apa ya Ken melihat pendetanya pegang ada biskuit Kudus kebis Kudus putih gitu Terus kemudian ada gelas Berisi merah-merah Apa ya? Kayaknya seru nih Ken mikir wah seru banget nih Terus Ken pengen nih nyoba Terus kemudian ada orang yang ngedarin nih Terus semua jemaat satu-satu ngambil gitu Terus udah mau nyampe tuh Dirinya deket Ken Ken juga mau ngambil Tangannya udah begini Terus mama bilang Jangan Terus constantly kemudian itu aku nggak boleh makan perjamuan kudus yang kayak biskuit putih itu sama yang merah-merah airnya nah dia nanya lause lause ya dia nanya lause kenapa sih kita nggak boleh ya makan itu yang kayak biskuit putih itu loh sama yang cairan merah gitu kan diedarin semua ngambil tapi apa sama dikasih mama ngambil kenapa terus lause nya tersenyum anak-anak lause bilang oke nanti lause cerita ya lause nya bilang begitu tapi sebelumnya yuk kita baca dulu nih ayat dari Alkitab yang akan menjelaskan tentang yang kenanya ini nah jadi anak-anak semua di sekolah minggu diajak untuk baca Alkitab dari Markus 14 ayat 22 sampai 26 kita juga baca juga ya anak-anak ya sama-sama ya oke Markus 14 22 sampai 26 dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata ambillah inilah tubuhku sesudah itu dia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu dan dia berkata kepada mereka inilah daraku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yaitu yang baru dalam kerajaan Allah sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian pergilah mereka ke bukit jahit ini hari itu adalah hari perayaan pasal kak anak-anak banyak sekali ramai sekali orang-orang berkumpul di kota untuk mempersiapkan perayaan ini mereka mau merayakan peristiwa pada saat orang Yahudi dibebaskan oleh Tuhan keluar dari Mesir sehingga tidak menjadi budak-budak lagi di Mesir jadi semua orang sibuk ada yang menyiapkan domba roti dan sebagainya nah murid-murid Yesus juga bertanya kepada Yesus Petrus dan Yohanes bertanya kepada Yesus guru dimana ya guru mau kami menyiapkan perjamuan pasca ini kemudian Yesus berkata kepada Yohanes dan Petrus nanti pada saat kalian masuk ke kota kalian akan melihat seorang laki-laki yang membawa kendi berasi air di kepalanya nah kalian harus ikuti orang ini sampai ke rumahnya nanti di dalamnya nanti akan ditunjukkan sama pemilik rumah dimana ada ada satu ruangan besar yang sudah disediakan untuk kita bisa merayakan pasca oh Yohanes dan Petrus mengerti kemudian mereka berangkat pada saat mereka berada di kota mereka kemudian melihat persis apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka mengikuti persis yang diminta oleh Tuhan Yesus nah akhirnya mereka mendapatkan ruangan itu ya ruangan besar ya di lantai dua di rumah itu dan mereka mulai menyiapkan perjamuan pasca di malam itu Yesus kemudian makan makanan pasca bersama-sama dengan murid-muridnya nah Yesus kemudian pada malam itu ya juga berkata bahwa nanti ada salah satu dari murid-muridnya yang juga akan mengkhianati dia menyerahkan dia ya murid-murid sempat bingung juga anak-anak ya kemudian Yesus mengambil roti ya dan memecah-mecahkannya rotinya itu bulat gitu anak-anak ya bulat ya dan kemudian Tuhan Yesus pada saat memecah-mecahkannya Tuhan Yesus berkata inilah tubuh kemudian mereka makan bersama-sama Tuhan Yesus juga mengambil cawan yang berisi hambur ya kemudian dia juga berkata inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang kemudian mereka minum bersama-sama malam itu ya kemudian setelah mereka makan mereka menyanyikan puji-pujian dan malam itu juga anak-anak Tuhan Yesus ditangkap dan besoknya disalibkan nah apakah Tuhan Yesus tahu nggak bahwa ini akan terjadi anak-anak Tuhan Yesus tahu ini akan terjadi karena memang penyalipan ini tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa semua manusia jadi Tuhan Yesus tahu dan malam itu sebenarnya Tuhan Yesus itu mengajarkan hal yang penting sekali kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah peristiwa ini peristiwa penyalipan bukan lagi perjamuan pascah tapi perjamuan kudus yang akan dirayakan oleh kumat Tuhan nah kemudian setelah itu sejak itu ya perayaan perjamuan kudus itu diadakan secara teratur ya di gereja nah perjamuan kudus ini artinya apa ya perjamuan kudus itu pertama adalah untuk mengingat peristiwa dimana Tuhan Yesus sudah lahir kemudian mati untuk kita dan bangkit untuk kita dan bahkan akan datang lagi nanti untuk yang kedua kalinya untuk kita dan sudah menyiapkan juga tempat untuk kita di surga jadi untuk mengingat ya betapa kebaikan Tuhan Yesus kepada kita semua nah anak ya itu yang penting harus kita tahu tentang perjamuan kudus ini ya kemudian juga perjamuan kudus ini ya melambangkan artinya adalah bahwa kalau kita mau makannya berarti kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah ya kita menjadi bagian keluarga Allah yang cinta Tuhan yang bersama-sama juga dengan umat Tuhan yang lainnya anak Tuhan yang lainnya untuk selalu memuji Tuhan ya menghormati Tuhan percaya pada Tuhan perjamuan kudus ya juga melambangkan dan kalau kita memakannya akan membuat kita imannya semakin kuat semakin kita percaya kepada Tuhan ya kita akan semakin mengerti akan kasih Allah jadi menjadi berkat buat kita semua nah kemudian anak-anak kalau kita memakan juga perjamuan kudus ini ya kita juga benar-benar akan merasakan anugerah dari Tuhan jadi anak-anak bisa lihat bahwa betapa pentingnya perjamuan kudus ini bagi kita anak-anak Tuhan sehingga kita itu tidak bisa sembarangan memakannya dan meminumnya kita pada saat memakan dan minum itu kita sudah harus dalam kondisi sudah dibaptis kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah nah anak-anak mungkin mikir gitu ya lause tapi saya belum dibaptis jadi saya boleh makan gak kejamuan kudus menurut anak-anak boleh gak ya benar jawabannya gak boleh jadi belum boleh memakannya sampai kita dibaptis karena pembaptisan itu menandakan bahwa kita sudah dimeteraikan ya menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah ya jadi anak-anak mungkin nanya lagi kalau gitu kalau nanti saya di keraja lihat ada pejaman kudus tuh saya mesti ngapain dong lause kan gitu ya nah jadi kalau anak-anak pas lagi ada di kita yang umum ada pejaman kudus anak-anak ingat cerita lause ini ya anak-anak langsung ingat ini pejaman kudus yang anak-anak lakukan adalah berdoa dan bersyukur bersyukur bahwa wah Tuhan sudah begitu baik buat kita Tuhan sudah menebus dosa kita mati bagi kita untuk menebus dosa kita dan bangkit dan kemudian akan datang lagi untuk itu dua kali dan menyiapkan tempat buat kita di bersyukur jadi kita bersyukur karena kita sudah mengerti tentang pejaman kudus nah setelah Ken mendengar cerita lause Ken sekarang mengerti betapa pentingnya pejaman kudus itu dan betapa pentingnya bahwa Ken harus menghormati pejaman kudus nah sehingga pada minggu-minggu berikutnya kalau Ken lagi ada di gereja bersama papa mamanya dan ada pejaman kudus Ken sudah tidak minta-minta lagi mau makan rota biskuitnya menurut Ken itu biskuit ya anak-anak ya rotinya dan maupun anggurnya tapi Ken berdoa berdoa dengan syukur jadi anak-anak pasti berharap melalui cerita ini anak-anak bisa semakin mengerti akan kasih Allah kepada kita dan kita bersyukur anak-anak memiliki Allah seperti Allah kita yang sungguh mengasihi kita ayat hafalan minggu ini Yohanes 4 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran nah sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya untuk menutup ceritanya tepat tangan tutup matanya sama-sama kita berdoa ya Tuhan Bapak kami di surga kami sungguh bersyukur kami sudah mengikuti cerita firman Tuhan hari ini tentang perjalanan kudus ya Tuhan tolong agar kami boleh mengerti Tuhan betapa Tuhan sudah begitu mengasihi kami Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kami dan juga bangkit dan lahir juga untuk kami Tuhan kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan juga menghormati Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan pimpin kami setiap anak-anak untuk selalu ingat akan kebaikanmu kami mau serahkan Tuhan semua yang sudah kami dengar firman Tuhan ini untuk ditaruh dalam hati kami dan agar kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi beri syukur kita mau memanjatkan syukur kita kepada Tuhan beri syukur bila syukur beri syukur susah ataupun senang beri syukur manjatkan doamu sepenuh hatimu kasihnya Yesus jadi milikmu bagi sel hari ini hari ini Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersuka Ria, bersuka Ria. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka Ria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, hari ini. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Nah adik-adik, kita semua sudah beribadah dengan baik dan saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami dan memberkati kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami di sepanjang kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tuhan sertai kami, berikan kami kesehatan, berikan kami juga kekuatan, berikan kepandaian, kepintaran dalam pelajaran kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, doa kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, dan supaya bisa bekerja dengan baik dalam mencari nafkah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersyukaria, bersyukaria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersyukaria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan Aku senang, jadi anak Tuhan Sian jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam